hai 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 baik saudara-saudaraku disini ya sudah saya perlihatkan videonya ada ada aksi tandingan yang terjadi di Jakarta saat mahasiswa aksi ya jadi ini ada aksi tandingan di sini saya ambil lengkapi dari media onlinenya demokrasi.id ya dengan judul ini saya bacakan dulu ya dari medianya Hai demokrasi.id dengan judul nggak mau kalah muncul aksi tandingan BMSI namanya garga garda penegak Pancasila Hai demokrasi.id anjik aksi unjuk rasa dari aliansi di badang eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI dihiasi dengan adanya aksi tandingan dari puluhan pemuda berbeda dengan BMSI yang meminta novel Baswedan dan 55 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang gagal alih status aparatus sipil negara atau ASN tetap dimasukkan ke KPK para peserta aksi ini justru mendukung adanya novel CS diberhentikan dengan hormat masa yang menamai diri dari garda penegak Pancasila ini menggelar unjuk rasa di area gedung merah putih KPK Jalan Kuningan Persada Kaflin 4 Setia Budi Jakarta Selatan aksi masa garda penegak Pancasila ini dilakukan di arah berseberangan dari ratusan masa dari mahasiswa puluhan masa dari garda penegak Pancasila ini membawa berbagai atribut aksi mulai dari bendera merah putih maupun sepanduk yang berisi mendukung keputusan KPK di era Firly Bahuri sepanduk tersebut terlihat bertuliskan pegawai KPK yang gak lulus TWK harus logowo jangan lebay selain itu juga terlihat spanduk yang bertuliskan bersihkan KPK dari pegawai yang tidak berwawasan kebangsaan Hai dari kedua masa ini petugas kepolisian memberikan barikade tanpa memasang kartu berduri maupun barier pembatas hingga pukul 1235 waktu Indonesia Barat aksi unjuk rasa dari dia kelompok ini masih berjalan dengan kondusif Hai nah ini saudara ku ya baik ini ada dua aksi Hai B satu mendukung KPK Hai satu Hai tidak mendukung KPK ini terkait masalah Hai otot Hai pegawai KPK ya ini masalah pegawai KPK kolompok Pak Nof Novel Baswedan ya Pak Novel Baswedan Hai B eh ini gimana ini anunya ini ini saya perlihatkan spanduknya ada spanduknya juga ini ini spanduknya nih jadi disini dibilang jangan lebay eh ya harus logowo ini ada spanduknya nih ah ini spanduknya dia nih Hai akan nah jadi disini pegawai KPK yang gak lulus TWK harus logowo jangan lebay Hai nah ini masih polemik terus kawan sampai sekarang ya ini masih polemik terus sampai sekarang Hai masalah KPK ini dan perlu kita ketahui bersama bahwa ini sudah lama ya dan belum selesai-selesai eh terkait masalah eh Pak Novel Baswedan CS apalagi di sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di KPK belum selesai ya seperti yang kita ketahui bersama Harum Masiku belum selesai ya BLBI juga masih dalam proses dan banyak sekali kalau saya kawan Hai ini yang koruptor-koruptor ini jangan malah dikasih keringanan ini yang ini yang membuat akhirnya korupsi tidak bisa berhenti di Indonesia yang begini-begini ya malah koruptor berkelas kakap dipotong lagi masa tahanannya jadi akhirnya masyarakat ya rakyat Indonesia ini dipotongkan hal-hal yang kurang mantap kurang baik di negeri ini bayangkan yang nyolong-nyolong wan rakyat banyak begitu ya kan malah ada potongan masa tahanan ladang sebagainya nah ini kan tugasnya KPK ya tugas KPK dan saya yakin masih ada lagi beberapa ini beberapa gubernur sudah kena oleh KPK beberapa bupati udah kena Kepala Desa udah banyak kena tapi karena disini saya lihat hukum-hukum yang diberikan ini mungkin tidak terasa atau masih lunak akhirnya muncul dan muncul dan muncul lagi nah inilah yang membuat akhirnya KPK ini menjadi sorotan rakyat Indonesia ya apalagi disini ya terkait masalah yang akan dipecat ini ini kan lagi menangani masalah besar kasus besar nah saran saya kepada KPK tidak perlu dipecat selesaikan tugasnya ada tugasnya itu apalagi ini sudah dipercaya loh rakyat jadi tidak ada lagi pro kontra begini coba lihat begini di masa pandemi seperti ini entah seperti apa negara kita kawan ada pro kontra terkait KPK ya masalah kinerja KPK saya melihatnya sudah lumayan mantap lah udah beberapa yang ketangkap ya seperti yang terakhir kemarin Bupati tuh yang perempuan tuh ketangkap lagi Gubernur ada beberapa ketangkap tapi ada lagi yang lain ya hargai aja juga mereka-mereka yang bekerja di KPK yang sudah lama apalagi kayak kasus Arumasuki Arumasiku ini masih ditunggu oleh rakyat Indonesia nah ini ini kawan ya hilangkanlah itu masalah politik jangan ada istilah ada apalah politik-politik di KPK itu jangan profesional harus betul-betul profesional KPK dan saya sekali lagi mengatakan KPK saya lihat udah mulai banyak ditangkap orang tuh ya kan cuman sayangnya pada saat ditahan iya malah ada potongan tahanan malah lebih rendah padahal kelas kakak begitu loh ya kan nah mari kita lihat nanti ke depan seperti apa sih ini masalah Pak Nopil Basu dan CS apakah tidak karena disini disebut banyak mirim-mirim terkait Pak Nopil Basu dan CS katanya wawasan kebasan tidak baiklah padahal beliau ini lulusan Akpol pasti udah kenyang lah itu masalah Pancasila itu itu keyakinan saya ya tidak ada kita sudah sepakat ideologi negara kita ideologi Pancasila Udahlah enggak ada lagi yang lain ya singkirkan semua ada ideologi ideologi asiknya mama sini singkirkan mari kita sama rasa marah Pancasila ini tidak perlu lagi sehingga KPK urus tuh koruptor koruptor jangan yang lain ya ini saja semoga ini ada manfaatnya bagikan video nya kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKD harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi merdeka ideologi negara kita mari kita pekikan lagi mari kita pekikan lagi ya semangat Buntomo pekikan Buntomo merdeka Allahu Akbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya